Dinas Perhubungan Tanjung Cabung Barat kembali menata kawasan parkir di Pelabuhan LLASDP. Hal ini dilakukan karena banyaknya laporan terkait parkir liar dan semerawutnya kendaraan parkir di kawasan tersebut. Hampir dua bulan terakhir, kawasan pelabuhan LLASDP terlihat tertata rapi, terutama di kawasan parkir Pelabuhan LLASDP. Sebab bagaimana tidak sebelum ditata, kawasan parkir Pelabuhan LLASDP terkesan semerawut, bahkan menjadi tempat kendaraan yang dititipkan hingga berbulan-bulan. Sehingga sejak dua bulan terakhir ini, Dinas Perhubungan berketat kawasan masuk area Pelabuhan LLASDP. Koordinator Pelabuhan Sungai, Mika Armalina, mengatakan bahwa ketentuan aturan yang dibuat ini telah dikaji sesuai aturan, sehingga yang diperbolehkan kendaraan yang masuk kawasan parkir Pelabuhan LLASDP, yakni motor tukang ojek, motor agen pelayaran. Sedangkan kendaraan mengantar penumpang maupun barang dilarang masuk area kawasan Pelabuhan LLASDP. Sebab khusus parkir antar penumpang dan membawa barang telah disediakan pihak Dinas Perhubungan. Dengan demikian harapan bersama antisipasi pungutan liar di kawasan Pelabuhan LLASDP. Kalau tujuannya kita di sini menerapkan parkiran itu untuk membatasi dan mengurangi, istilahnya motor-motor yang parkir di sini karena kita pagi-pagi itu ada pelayanan, aktivitas pelayanan yang terakhir sampai butuh perangkat. Sementara agen loket Pelabuhan LLASDP, Rudy mengatakan, bahwa ia selaku agen loket di Pelabuhan sangat mendukung adanya pembatasan kendaraan roda 2 masuk kawasan area parkir Pelabuhan. Dengan demikian dapat mengetahui yang mana kendaraan petugas Pelabuhan dan agen pelayaran. Sebab sebelum ditata seperti ini, kondisi parkir Pelabuhan LLASDP terkesan semerawut tidak beraturan. Ada keteraturan dalam parkiran, segala sesuatu yang masuk keluar masuk pelabuhan. Yang lain lagi kayaknya sudah sedikit teratur. Sejauh ini sebelumnya agak semerawut juga pak ya? Semerawut, sangat-sangat semerawut. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.